Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Sukses mulia untuk semua. Pagi kali ini saya akan membawakan materi mood booster selama Ramadan. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Saya Annie Wainingsi dan saya diamanahkan ilmu sama Allah sebagai dokter dan neurologis. Dan gelar ini saya dedikasikan untuk almarhumah ibu unda saya tercinta. Semoga menjadi amal jariah untuk beliau yang tidak terputus. Amin ya Rabbul Alami. Jadi saya di sini sebagai ASN, saya juga license trainer dan promotor Steven. Saya ingin mencoba melatih kelebihan saya di bicara. Semoga kelebihan saya sesuai dengan genetik personality-nya dapat bermanfaat untuk umat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya Rabbul Alami. Nah di sini sebelum kita mulai, apa sih itu mood booster itu apa sih? Mood booster adalah kemampuan atau cara untuk memotivasi diri sesuai dengan personality kita masing-masing. Jadi di sini kita mempunyai kemampuan atau cara untuk memotivasi diri sendiri. Dan kita harus kita jaga terus nih mood boosternya. Walaupun kita semua ya manusia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Kita semua punya masalah. Namun sebesar apapun masalah kita, tapi kita punya Allah yang jauh lebih besar. Sebagaimana Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat turas 86, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jangan baper, jangan sedih. Kita yang punya masalah insya Allah akan selesai pada waktunya. Nah di sini juga, tadi disinggung Mbak Eva, jadi kita, kebanyakan kita nih ya, kalau punya masalah curcolnya di medsos ya. Bahkan jarang yang curhatnya di atas sejadah. Jarang yang kita curhatnya ke Allah. Jadi kita lebih banyak mengaku doang nih punya Allah. Jarang sekali ngajak ngobrol Allah. Nah di sini, kenapa sih kita perlu mood booster selama Ramadan? Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kita selalu berdoa semoga kita disampaikan umurnya, usianya di bulan Ramadan tahun depan. Sebagaimana kita perintah Allah, kita umat muslim, diwajibkan untuk berpuasa. Di sini, sesuai dengan ayat Al-Quran yang 183 Al-Baqarah di sini, ini populer sekali ya ayat ini untuk Ramadan ya. Jadi sepanjang Ramadan kita, kita jaga mood kita, kita cas terus mood kita, supaya sepanjang bulan Ramadan, kita selalu optimal nih ibadahnya. Karena kita tahu, ibadah Ramadan itu dilipatkan akan, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi ayo kita tingkatkan terus booster mood kita, jadi jangan vaksin doang ya, yang di booster terus. Mood juga harus kita jaga dan booster terus. Nah di sini, seperti halnya handphone ya. Handphone itu kita pakai terus, bisa low bed, bahkan mati total. Jadi tidak, sampai tidak berfungsi sama sekali. Sama, diri kita juga. Kita kerja-kerja-kerja, tanpa menghiraukan kita lelah, kita bete, kita capek. Nah itu akan mempengaruhi fungsi, fungsi dari kebermanfaatan diri kita, untuk umat tentunya ya, akan berpengaruh buruk, kalau tidak sering dicas ya. Nah di sini, jadi supaya tetap bagus fungsinya, tetap sepanjang Ramadan ini kita optimal terus ibadahnya, ayo kita booster terus mood kita. Nah di sini, saya akan menyampaikan tiga langkah, untuk mood booster selama Ramadan ini ya. Langkahnya kita singkat KKN. Nah di sini, sesuai dengan fitrahnya ya, otak kita itu lebih mudah mengingat hal-hal yang negatif. Nah di sini coba chat, siapa yang begitu saya munculkan KKN, apa yang diingat? Boleh open mic atau chat, silakan. jadi otak kita selalu mengingat yang negatif. Apa nih di sini, KKN, oh Masya Allah, jadi sudah berpikir positif semua ya di sini ya. KKN, nah ini, yang selalu kita ingat dengan KKN itu, benar kata Bu Hajin ini ya, korupsi, kolupsi, dan nepotisme. Nah itu yang sering terekam ya di memori kita itu. Tapi di sini, saya akan sampaikan KKN bukan yang itu ya, KKN di sini, kenali diri, kenali diri sesuai dengan personaliti kita masing-masing. sebagaimana kita ketahui, kalau kita mengenali diri kita, insya Allah kita akan lebih mengenali orang di sekitar kita, dan tentunya, kita pasti mengenali Allah Sang Pencipta juga. Jadi itu segitiga cinta harus kita ingat ya. Mengenali diri kita, mengenali Allah sebagai Sang Pencipta, sehingga kita bisa mengenali, dan tentunya mencintai sekeliling kita. Yang kedua, KKN, kalibrasi potensi diri. Kalibrasi di sini, mungkin kita yang sebagai nakas sering ya, kalibrasi misalnya, termometer kita dalam kurun waktu tertentu, kita harus kalibrasi, tujuannya untuk memperbaiki fungsinya, sehingga sesuai dengan standar. Nah yang ketiga, N itu nikmati prosesnya. Jadi bukan nepotisme ya. Nikmati prosesnya. Jadi seberat apapun, sebesar apapun permasalahan hidup kita, kita nikmati prosesnya. Nah, di sini saya akan bahas yang poin pertama, Kak yang pertama, kenali diri sesuai dengan personality. Nah di sini, mohon izin, saya akan menyampaikan materi ini, sesuai dengan, saya akan menggunakan tool Stephen, sebagai penyelesaian di materi yang pertama ini, kenali diri. Nah di sini, saya sebagai neurologis ya, otak itu mempunyai, ada beberapa bagian yang kita kenal sebagai lobus-lobus ya. Lobus-lobus ya. Mungkin di sini ada lobus frontal, ada lobus temporal, ada lobus parietalis, ada oksipital ya. Di sini Allah menciptakan kita ini, terbagi menjadi lima kecerdasan, mesin kecerdasan. Lima di sini, Stephen, S-nya sensing. Sensing di sini, kecerdasannya memory. Dia motoriknya, rajin. Nah di sini, kita ketahui, sekolah-sekolah konvensional di negara kita, menuntut semua peserta didiknya menjadi sensing. Sensing itu bagaimana? Dia nggak ada capeknya, dia ngapalnya pintar, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kurikulum, patuh jadwalnya sesuai. Jadi di sini, sensing yang diharapkan. Makanya yang lainnya, tidak tersalurkan, dan lainnya tidak bahagia. Makanya di sekolah-sekolah kita, ada yang sering bolos. Gue banget bolos ya. Ada yang tidur di kelas. Siapa Cong yang suka tidur di kelas? Terus ada lagi yang jahilin teman-temannya. Yang terakhir suka ada yang merusakkan properti kelas. Nah ini karena tidak tersalurkan. Kecerdasan motorik yang berikutnya, dia ada di otak kiri atas. Thinking. Thinking di sini, dia pandai, analitis, logik. Nah di sini, thinking sangat khas ya. Kalau belum masuk logikanya, dia nggak akan mau bereaksi ataupun berinteraksi. Di sini yang berikutnya, I-nya. I itu di otak kanan atas. Intuiting. Intuiting ini kecerdasannya kreatif, inovatif, sangat imajinatif. Jadi dia pola pikirnya futuristik, ke depan. Terus yang berikutnya, yang kanan bawah itu feeling. Feeling kecerdasannya emosi, hubungan, komunikasi. Yang terakhir, ini insting. Dia otak tengah, dia pandai di naluri-nya, insting-nya ya. Serba bisa, multi-talent. Jadi Allah mengandung gerahkan kecerdasan itu berbeda-beda. Dan di sini, sesuai dengan anatomi otak, dan setiap manusia itu dianugerahkan mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di sini, golongan darah juga berpengaruh untuk genetik. Jadi di sini, golongan darah A, B itu seperti sensing. Golongan darah A itu seperti thinking. Golongan darah B seperti intuiting. Dan golongan darah O seperti feeling. Nah, di sini, jadi kenali diri kita dulu. Apa sih kita ini? Sesuai yang mana ya? Nah, di sini, untuk testifin, kevalidasinya sangat tinggi. Dan kita cukup sekali saja testnya seumur hidup. Tapi manfaatnya kepakainya selama hidup. Jadi kita harus kenali diri dulu sesuai dengan kecerdasan masing-masing, kecerdasan genetik masing-masing. Jadi kita akan bisa mengerjakan yang selanjutnya dan apa sih langkah selanjutnya? Apa sih yang gue bangetnya itu? Nah, sekarang langkah yang kedua. Kalibrasi. Kalibrasi sesuai dengan potensi diri, sesuai dengan personality-nya. Nah, di sini, nggak semuanya sama ya. Di sini untuk mesin kecerdasan sensing, kalibrasinya itu dengan bergerak, bermain. Nah, ada seseorang ya, kalau pulang kerja nih, pulang kerja atau pulang sekolah, bukannya istirahat, dia malah ngambil sepeda, goes, jogging, lari. Ini sensing. Dia kalibrasinya dengan bergerak. Dia dengan berkeringat, dengan capek, dia akan bahagia dan lebih berasa fresh. Nah, berikut yang thinking. Thinking ini, kalibrasi dengan kembali ke alam. Dia lebih suka jalan ke laut, ke gunung, wisata. Terus yang berikutnya, intuiting. Intuiting kalibrasinya, tidur. Tidur, nonton film. Jadi di sini nggak semua orang, kalau capek, harus tidur. Nggak. Sensing nggak akan bisa disuruh tidur. Tidur siang. Anak-anak sensing itu susah disuruh tidur siang. Dia akan kayak bola bekel ya, kemana-mana, pecicilan. Berikutnya lagi yang feeling. Feeling ini curhat, bercengkrama. Kebetulan saya feeling, jadi saya suka curhat, makanya anak saya yang kedua suka bilang, Umi kalau sakit nggak harus kasih obat. Dikasih mikrofon aja. Pasti sembuh. Jadi feeling itu senangnya curhat, senangnya ngomong terus, dan nggak bisa berhenti kalau ngomong ya. Nah, yang terakhir, insting. Insting di sini kalibrasinya dengan silaturahmi. Dengan main ke tetangga, main ke saudara. Nah, dia akan lebih bahagia. Nah, di sini selama Ramadan, nah, di sini biasanya emak-emak nih, yang suka galau, yang suka ya Allah, udah seminggu ini, menu saya udah habis, ya udah dipakai semua nih. Proses-proses andalan udah keluar semua. Nah, gimana masih ada tiga minggu lagi? Nah, di sini dari Steven, ada ketentuan berdasarkan organ tubuhnya dan potensi penyakitnya. Jadi, nggak semua orang itu suka makanan yang asem, suka makanan yang pahit. Nggak, ternyata bisa disesuaikan dengan personality genetik masing-masing. Di sini yang sensing, organ tubuh dominannya lambung. Contoh potensi penyakitnya mah, gastritis. Kata kunci jenis makannya berjenis basa alkali. Contohnya pisang, nasi, daging, ayam, putih telur, sereal, almond. Jadi, di sini sensing ini karena motorik tadi butuh karbohidrat. Yang kedua, tingking, tingking organ tubuh dominannya ginjal. Contoh potensi penyakitnya gagal ginjal. batu ginjal. terus begitu kunci jenis makanannya yang tidak memporsir fungsi ginjal. Jadi, jenisnya yang rendah protein, banyak mineral. Jadi, orang tinggi itu harusnya banyak minum air putih. Contohnya putih telur, kembang kol, kubis, ikan, anggur. Terus yang intuiting, organ tubuh dominannya liver, hati. Hati, di sini, contoh potensi penyakitnya radang hati, hepatitis, kata kunci untuk jenis makanannya ringan, organik. Contohnya, lemon, bawang putih, kunyit, daging tanpa kulit. Jadi, ini yang ringan-ringan. Untuk feeling, di sini, organ tubuh dominannya paru-paru. Jadi, contoh potensi penyakitnya infeksi paru, bronchitis, ispa, kata kunci jenis makanan yang mengandung antioksidan. Nah, di sini, feeling itu suka buah-buahan sayur-sayuran ya. Tentunya di sini, masih ingat materi yang kemarin saya? Ternyata, buah-buahan dan sayur-sayuran itu nggak boleh dimakan ya? Mas Panji? Buah-buahan dan sayur-sayuran itu nggak boleh dimakan. Lu diapa? Buah-buahan. Nah, yang dimakan itu... Bolehnya yang asli ya, dong. Iya, buah dan sayur beneran. Kalau buah-buahan nggak akan bisa dimakan. Buah plastik, nggak mungkin kan? Jadi gitu ya. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran itu nggak boleh dimakan ya, ibu-ibu ya. Yang nggak boleh dimakan buah dan sayur beneran. Yang terakhir, insting. Insting ini organ tubuh dominannya jantung. Dia, contoh potensi penyakitnya jantung koroner, gangguan dirama jantung, pokoknya penyakit jantung deh. Nah, jenis kata kunci makanannya yang rendah lemak. Jadi, orang insting ini, sekarang nih, sayur ini kan minyak goreng lagi hilang dari peredaran. Sebenarnya insting bahagia harusnya. Karena makannya jadi rendah lemak, kolesterol nggak naik. Contohnya, daging tanpa lemak, ikan, putih telur, susu, brokoli. Ini yang harus dianjurkan di makannya. Nah, step yang terakhir, tadi N-nya. Jadi, bukan nepotisme ya. Tapi di sini, nikmati prosesnya. jadi seberat apapun, sesusah apapun, masalah hidup kita, ayo kita nikmati. Karena semuanya akan berlalu nih. Jadi, sudah sejauh mana nih upaya kita untuk mencapai keberhasilan dan untuk menikmati prosesnya. Jadi, contohnya saya punya anak yang feeling ya. Anak feeling kan mageran. Terus, dia nego terus orangnya. Jadi, di sini kadang, ayo nak, makan, kenalin makanan yang jangan yang gitu-itu aja. Ayo, makan yang lain. Karena anak-anak feeling ini sukanya yang pedas, yang panas. Jadi, kadang kita tawarkan jenis yang istilahnya yang lain, dia nggak mau. Dan anak thinking lebih lagi. Anak thinking lebih pemilih makanannya. Kalau nggak masuk logika dia, kalau nggak yang biasa dia makan agak susah. Jadi, ayo kita nikmati sampai kita berhasil. Lagi yang Ramadan ini ya. Selama Ramadan, kita motivasi anak-anak kita untuk ibadahnya lebih istiqomah. Nah, tadi, kelemahan istilahnya anak-anak feeling itu nego mulu nih. Ayo nak, kita Tadarusnya tingkatkan lagi. Biar lebih semangat lagi. Ya, jangan deh Mi. Makanya cukup segini aja. Tapi boleh deh kalau ada hadiahnya. Nah, ini kebetulan langsung saya yang pertama, dia akan boleh Mi, 20 jus tafisnya. Tapi beliin HP baru ya. Aduh. Jadi, ada negosiasi mulu, nawar mulu. Jadi, ibu-ibu kalau di pasar yang nawarnya sampai habis-habisan, kita curiga itu orang feeling ya. di sini, nikmati prosesnya. Ayo kita semangat karena Allah, nikmati prosesnya, insya Allah kita akan fighting dan bisa melewati semua itu. Jadi, percaya deh, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. di sini, dari yang saya uraikan tadi, apa sih yang harus, yang bisa kita ambil? Jadi, selama Ramadan ini untuk mood booster kita, mari lakukan KKN. KKN, tentunya KKN yang di sini ya. KKN yang tadi, three step yang tadi. Yang pertama, kenali diri. Ayo kita kenali diri kita. Kenali diri keluarga kita, anak-anak kita, tentunya suami kita. kita kenali diri kita masing-masing. Yang kedua, kalibrasi. Begitu sudah kenal, kita kalibrasi terus nih. Misalnya, saya yang feeling, mulai bad mood, mulai baperan, ayo kita tingkatkan lagi, kita kalibrasi. Kita kalibrasi mood kita, kita perbaiki potensi diri kita. Dan, untuk semuanya itu, kita nikmati prosesnya. Karena, semua itu, akan indah, bila dikenang. Dengan kita, lakukan KKN, agar mood kita selalu terjaga, sehingga kita dapat menjalani ibadah selama Ramadan. Ramadan ini dengan baik, dan Allah riduh dengan ibadah Ramadan kita. Nah, di sini, silakan yang ingin kontak dengan saya, tadi medsos yang dibahas Mbak Eva. Nah, ini boleh. Jadi, share-share yang positif-positif aja ya. Di sini boleh. Silakan dicatat, FB saya, Instagram saya, WhatsApp saya. Dan, tadi saya coba buka browsing, ketik nama saya. Wow, saya juga baru buka. ternyata, 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 lumayan bukan juga saya ya. Itu, mungkin, cukup urayan dari saya, pagi ini, semoga, bermanfaat, khususnya buat diri saya, dan, semoga, bermanfaat juga untuk, teman-teman semua di sini, dan, halayak umum, saya berharap, baik bisa menjadi amal jariah kita semua. Amin. Ya Rabbil Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Panji. Mungkin segitu dulu, urayan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.